Jadi bagaimana orang tuh pulang pasar tuh kadang stres kan? Kenapa duitnya habis? Sebenarnya, saya sedang berpolitik sama Allah. Dan saya sebagai kuri rejeki dapat dalam 2,5%. Berdatangan lah, kayak misalkan di Jawa Tengah. Itu langsung tukang kebunnya, nantarin 1 truk. Nantarin 2 ton. Maka lakukanlah program yang ada perintahnya di Quran. Tapi saya sedang meriset. Begitulah kondisi umat sedang lapar sebenarnya. Bertrillion-trillion uang pun kita kasihin ke mereka. Tetap ketika dia tidak merubah hubungannya kepada Tuhannya. Maka dia sedang tidak merubah saldo rejeki di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Syripsis. Untuk episode kali ini, kita akan lanjut lagi dengan Bang E. Ini sebenarnya gak habis-habis ceritanya sebenarnya. Karena semuanya isinya daging. Sampai-sampai saya kolesterol nih Bang. Parah sih. Tapi siapkan lemon. Oh iya siap. Nah Bang, tadi kita udah banyak ngomong soal masjid dan perut digital. Ada satu lagi nih Bang yang menarik perhatian. Sebuah pasar nih Bang. Pasar. Biasanya ada pasar pelamboyan, pasar berdeka. Ini kenapa pasar bahagia Bang? Oke. Kenapa pasar bahagia? Satu. Bahagia ini kata-kata dalam Quran. Napsun mutmainah, waji-wajiwa yang tenang. Ya kan? Kata sakinah, bahagia. Ya, jadi bagaimana orang tuh pulang pasar tuh kadang stres kan? Kenapa duitnya habis? Ya kan? Sibuk tawar-menawar lah. Terus yang jual kadang akhirnya mau ngambil untung lah. Apabila mereka mendapat, mereka pengen dapat banyak. Apabila mereka beri, mereka mengurangi. Nah maka Allah punya celaka. Nah maka kita hadirkan lah pasar bahagia. Pasar yang banyak ada sayur-sayuran. Ada makanan pokoknya. Adalah utama, pendukung sayur-sayuran dan sebagainya. Dan orang dapatkan cuma-cuma. Cuma-cuma Bang? Gratis. Masya Allah. Bayarnya pakai ketaatan. Sebenarnya, saya sedang berpolitik sama Allah. Oh, Masya Allah. Ada namanya ilmu akusisi rezeki. Wah, gimana nih Bang? Ini menarik nih Bang. Itu episode 99. Oh, boleh nanti dibocorin belakang ini Bang. Ya Allah. Ya kan? Bagaimana caranya supaya saya tahun ini bisa sedekah ngasih THR ke teman-teman sinopsis? Begitu saya doa demikian, maka rezeki antum dititipkan lewat saya. Dan saya sebagai kuri rezeki dapat dalam 2,5% dari Allah. Gitu rumusnya. Kan gitu doanya Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 126. Saya berdoa lo Bang ya sebenarnya. Ya Allah kan ya rezeki banget gitu kalau saya. Jadi pasar bahagia ini akhirnya kan yang datang ribuan. Sekarang total se-Indonesia 8.000 jemaah. Sudah se-Indonesia Bang? Sudah 30 masjid. 30 masjid Bang? Sudah se-Indonesia. Saya pikir cuma di Fontana ya Bang? Tidak, sudah 30 masjid. 30 masjid itu silent ya. Itu belum diangkat di sinopsis sampai lagi di sinopsis kan? Masya Allah. Amin. Semoga nanti makin cetar ya Bang. Kenapa? Bahagia. Karena orang datang udah pertama bahagia batin, bahagia ruhiyah. Dia datang subuh, ikut majlis, dapat ilmu, dapat ruhiyah. Ya kan? Terus dapat Quran. Nah, habis itu bahagia fisiknya pulang bawa belanjaan yang tadi mereka harus ke pasar. Dalil mak-mak gak bisa sholat subuh ke masjid karena harus segera ke pasar. Kita gantikan dengan paket belanjaan. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, duit jen dari mana Bang? Itu lagi terakhir Bang. Jangan dibaca dulu Bang. Betul. Berarti kalau saya lihat dari situ, tujuan utama dari pasar bahagia sebenarnya pengen ngajak orang lagi. Balik lagi ngajak orang ke masjid sama Quran. Gak jauh-jauh dari situ. Maka lakukanlah program yang ada perintahnya di Quran. Oh, oke. Baru paham saya Bang. Saya pikir pasar bahagia ini hanya untuk bahagia kan mama ya nih. Tidak, tidak. Maka syarat buat dapatkan, ikut dapat paketnya itu adalah mereka wajib ngaji setelah level sekarang. Di satu bulan pertama kita mah penetrasi, yaudah pokoknya datang aja. Subuh, kadang ada juga yang cheating, datang jam 6. Pas pembagian aja. Sekarang dosis kita ketatkan. Yang mendapatkan paket, yang ngaji saja. Yang selasa Rabu Kamis itu. Karena kita gak akan pernah bisa merubah manusia. Bertriliun-triliunan uang pun kita kasihin ke mereka. Tetap ketika dia tidak merubah hubungannya kepada Tuhannya. Maka dia sedang tidak merubah saldo rezekinya di hadapan Allah. Maka kalaupun kita kasih dia paket, kasih dia uang. Nanti Allah yang bocorkan. Pulang ke rumah sakit lah. Anaknya masalah lah. Kan jadi tetap masalah. Tapi ini adalah program pintu masuk saja. Dengan tujuan kita kembalikan. Membangun hubungan komunikasi baik dengan Tuhannya. Maka ketika dia baik dengan komunikasi dengan Tuhannya. Kayak kemarin saya sudah declare. Peserta pasar bahagia tahun depan adalah orang yang akan memberikan. Jadi kalau sekarang mereka mendapat manfaat, tahun depan mereka yang memberikan manfaat. Sudah dalam rancangan begitu. Berarti sudah dirancang bukan hanya menerima tapi memberi juga pak? Mereka memberi saat-saat ketika jamaannya misalkan sudah sampai 5 ribu misalkan. Amin. Berarti seribu angkatan perama ini yang ngasihkan orang ke 4 ribunya. Oh. Gitu dia. Biar mereka bersambung. Ya kan bertumbuh berarti tanahnya. Nah baru tadi nih masuk sumber dananya pak. Yang harus dipahami adalah sebenarnya rumus kehidupan ini alam semesta sudah menyediakan apa yang kita mau. Jadi harta itu sudah disiapkan Allah. Tenaga sudah disiapkan Allah. Sayurnya ada bahan-bahannya semua. Ini konsep fundamental dulu. Tugas kita hanyalah menjadi orang yang dipercaya Allah untuk mengakses itu semua. Contoh kan? Kayak tadi. Masjid ini juga disiapkan Allah. Tugas kita cuma menjadi orang yang dipercaya sama Allah. Karena semuanya bukan punya kita. Karena konsepnya semuanya disiapkan Allah. Kita cuma dipercaya. Dan nanti baliknya juga ke Allah. Inna lillahi wa inna lillahi roji. Itu konsep kehidupannya. Jadi kalau ditanya. Dari mana datang sumber pembendanaannya? Baru bicara konkretnya. Ada dari pintu muamalah. Itu dari bisnis-bisnis kita personal. Kauan-kauan di bisnis personal di sini. Support. Menganggarkan jiswaknya untuk dakwah dikini. Yang kedua dari pintu sosial. Ajakan orang-orang yang akhirnya ngeliat. Eh programnya bagus ya. Boleh gak kami support. Berdatangan lah. Kayak misalkan di Jawa Tengah. Itu langsung tukang kebunnya. Nantarin satu truk. Nantarin dua ton. Wah. Iya. Nah kayak gitu. Berdatangan lah juragan telur. Kayak di Jawa Barat. Kami punya telur. Boleh gak kami asosiasi telur ini support telur. Aku bilang semuanya sudah disiapkan alam semesta. Tugas kita hanyalah menggapai gelar verifikasi. Yaitu gelar takwah. Nah secara fundamental demikian. Secara teknis. Ada yang dari bisnis personal. Ada yang akhirnya. Ayo orang-orang support bahan baku. Ada yang gak bisa support bahan baku support duit. Tugas kita adalah buat programnya. Berarti semuanya kita balikan lagi ke Allah ya bang ya? Iya lah. Berarti untuk donasinya pun sebenarnya terbuka untuk siapapun saja. Terbuka buat siapapun. Nah bang tadi. Saya agak lupa nih. Untuk siapa saja target dari pasar bahagia ini. Tadi kan bang bilang emak-emak terus nih. Target pasar bahagia adalah orang sipil lebih tepatnya. Tadinya kita hanya buat kampung di sekitar kampung sini. Tapi ternyata seperjalanan. Memang. Crowd of mulut lewat mulut nih. Sekarang tuh yang datang tuh udah. Yang jaraknya 40 menit dari sini. Dari siantan. Iya dari batu layang. Oh enggak. Jauhnya. Nah. Tapi saya sedang meriset. Begitulah kondisi umat sedang lapar sebenarnya. Padahal paketnya cuma 30 ribu. Tapi sampai dikejar. Tapi dikejar. Lanyakan umat nih. Ada sih memang ya macam-macam. Ada yang memang itu kepentingannya. Ada yang memang kepentingannya. Ya udah gak apa-apa. Kami gak dapat paket. Kami yang penting bisa dapat ilmu. Hari ini orang tuh rindu balik ke masjid. Tapi gak ada program. Nah. Lalu yang lebih ekstrim lagi. Sebagian makmah tuh datangnya. Udah dari satu malam sebelumnya. Dari badai isa. Sudah ngetem ke sini. Udah itikap. Kalau untuk melihat malam jumat datang ke sini. Tau ngambil putih-putih. Itu makmah tuh pada. Itikap sih. Itikap di sini. Ya Allah. Adalah dua ratusan orang yang tikap. Maka ruang-ruang Allah kita kepakai. Masjid kepakai. Wah. Segitunya. Maksudnya se-antusiasis. Sampai segitu ya bang ya. Masya Allah. Oke. Kita break dulu mantra bang ya. Jadi buat teman-teman. Habis ini kita akan kembali lagi berbicara. Eh berbincang. Dengan bang E.N. Dan tentu saja yang tadi. Yang buat kolesterol saya naik. Pembahasan sangat daging banget. Jadi yang kemana-mana tetap di sinapsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBS atau Gerakan Berkas Hubu adalah gerakan yang mengajak abang dan kakak untuk ikut ambil bagian dalam program-program kebaikan yang ada di Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia. Terinspirasi dari hadis Abu Hurairah radiallahu anhu. Setiap pagi dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu mendoakan, Wahai Tuhan berikanlah ganti rugi kepada dermawan yang menyedekahkan hartanya. Yang satu mendoakan, Wahai Tuhan musnahkanlah harta si bahil. Berdasarkan hadis tersebut, jika kita bersedekah di subuh hari, maka insya Allah Allah akan memberkahi rezeki kita. Karena malaikat-malaikat Allah secara langsung mendoakan kita. Dana yang terkumpul dari program Gerakan Berkas Hubu ini, kita manfaatkan untuk menyupport program-program yang ada di Masjid Kapal Munzalan, yaitu Operasional Kebersihan Masjid, Masjid Makan-Makan Setelah Program Subuh Menggapai Keberkahan, Program Praza, yaitu Prasmanan Munzalan Setiap Bagda Solat Jumat, Program Masjid Rama Orang Muda, Musafir, Anak-Anak, dan Tetangga Sekitar, dan Operasional Da'uang lainnya seperti mengirim da'i ke daerah-daerah. Alhamdulillah, setelah mengikuti SMK di subuh ini, selesai SMK, lihat di depan ada bubur dari GBS. Juhan Allah, ini salah satu kenikmatan yang saya rasakan bisa ikuti SMK, karena dengan adanya makan seperti ini, saya bisa kenyang dengan pulang ke rumah tanpa harus cahit makan lagi di tempat lain. Juhan Allah, ini pasti halal, sudah pasti berkah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, Bagda Solat Jumat, Alhamdulillah, disini disediakan ada makan gratis. Jadi, saya pribadi merasa sangat senang, jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari keluar kemana, memakai makanan. Jadi, solat disini di Masjid Munzalan, setelah Solat Jumat, disediakan makan gratis. Seperti yang kita lihat, sudah banyak yang merasakan manfaat dari program gerakan berkah subuh ini. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian ia beriktikaf hingga terbitnya fajar, dan lalu melaksanakan solat duha atau syuruk, maka pahala orang tersebut akan sama dengan orang-orang yang melaksanakan umroh. Jika dana GBS digunakan untuk salah satu program yakni Masjid Makan-Makan untuk jamaah yang telah melaksanakan solat subuh, maka tidak menutup kemungkinan jika mengalir pula pahala kepada kakak dan abang yang telah berdonasi sebagaimana pula orang-orang yang telah melaksanakan umroh. Selain itu, program ini juga dilaksanakan di lebih dari 15 cabang Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia, sehingga insya Allah pahala yang kakak abang terima akan berlipat ganda. Dan semoga menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah, menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu, serta mengalir pula pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Ingin ikut ambil bagian? Caranya gampang. Cukup transfer donasi ke rekening gerakan berkas subuh di bawah ini, atau scan barcode-nya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat doa di setiap subuh dari malaikat-malaikat Allah. GBS, berkas subuhnya, berkas semuanya. Kembali lagi di sinopsis. Lanjut kita nih bang. Bang, tadi kita udah ngomongin, wah kalau ngomongin pasar bahagia kayaknya banyak berkahnya. Amin. Ada pesan abang buat donatur bang? Ya, buat orang-orang yang sudah ber, jadi gini, buat semuanya. Buat yang berinfak dengan hartanya, maka itu bukan tujuan akhir. Makanya saya bilang sama customer service yang menerima titipan amanah itu adalah donatur harus naik level dari berjuang dengan harta, habis itu kan jiwa. Maka terlibatlah dalam perhelatan agama Allah ini. Nah, yang sudah berinfak dengan tenaganya, bersedekat dengan tenaganya, maka berinfak dengan harta, karena akhirnya tak bisa dipisahkan. Jadi, untuk donatur, kalau untuk jamaahnya bang? Ya, untuk jamaahnya, maka karena sudah dapatkan manfaat, belum bisa baylas lebih, balas dengan doa, balas dengan ketaatan. Sehingga ketika orang-orang yang men-support antum, antum menjadi hamba yang taat, ada kebaikan yang mengalir kepada mereka. Gitu, dia. Siap-siap. Dan diharapkan pun, kayak tadi kata Bang N ya, dari awalnya nerima, bisa memberi. Bisa memberi, harus naik level. Naik level ya, harus tuh jamaah. Terus jalan TV. Oke, terakhir bang, pertanyaan bang. Harapan abang buat pasar bahagiannya apa bang? Ya, semoga ini menjadi sebuah sarana buat setiap masjid seluruh Indonesia bisa memakmurkan masjidnya. Amin. Kami hanya baru bisa mencontohkan, silakan di-duplikat, diambil polanya. Karena salah satu keberhasilan pengelola masjid adalah hadirnya kemakmuran masjid. Hadirnya ramainya orang-orang yang sholat. Kalau yang sholat hanyalah ahlu sholat, itu mah udah biasa, bukan tantangan. Tapi bagaimana mengajak orang ring dua, ring tiga yang tadinya malu, sungkan ke masjid, sekarang berhasil. Karena itu yang lakukan Nabi kita, Maha Nabi Rasulullah SAW, sampai konsisten menyuapkan Yahudi buta. Dalam rangka apa? Ngajak orang balik ke masjid. Ngajak orang kenal sama Allah. Oke, berarti memang harus dimulai dari hal sederhana bang. Hal sederhana tuh. Dan memang itu basic banget. Soal ngitungan makanan ya bang ya. Makanan. Nah, itu dia sinapsis dari apa yang telah dilalui oleh K.H.J. Adi Pertama Lari Sindo di Pasar Bahagia. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa mengambil inspirasi dan hikmah untuk teman-teman aplikasikan di kehidupan teman-teman. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Sampai jumpa di episode sinapsis selanjutnya. Wabila topik walih daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!